Marah sekali kalau orang Kristen itu kayak Israel-Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Orang Kristen kacau iman itu, saudara. Olah-olah, jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutub kamu. Ini penghinaan, saudara. Kenapa? Kita ini Israel, saudara. Saya Israel. Saya orang pilihan Tuhan. Anda orang pilihan Tuhan. Jangan macam-macam dengan orang Kristen. Karena kita adalah Israel. Tapi Israel yang menolak Yesus. Yang menyalibkan Yesus. Sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan. Ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan, saudara. Banyak orang maki-maki itu. Orang goblok yang maki-maki saya itu. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Menantikan Mesias. Mesias yang mana? Kucing bertelur pun tidak akan datang. Mesias itu sudah datang 2000 lebih tahun yang lalu. Yesus Kristus. Tapi Yahudi, sejak mereka menyalibkan Yesus sampai sekarang. Mereka menolak. 3 weeks later. Membenci segala sesuatu yang mereka tidak pahami. Ya kan? Sehingga berangkat dari hal ini. Anti-Semitism atau anti-Yahudi itu berkembang selama ribuan tahun. Di dunia kekristanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwani Vilah bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwani Vilah, tahukah Anda bahwa sebetulnya kekristanaan dan keyahudian itu seperti ada bara api di dalam sekam. Dalam politik mereka sepertinya bersatu. Tetapi dalam kaedah ideologi, mereka itu sebetulnya bertentangan satu sama lain. Bahkan mereka bermusuhan. Kenapa? Karena pasalnya memang Yahudi ini dianggap sebagai pencetus terbunuhnya Tuhan mereka. Tuhannya orang Kristen. Nah namun pihak Yahudi membela diri. Dan bahkan pihak Yahudi selalu menggaung-gaungkan yang pernah terjadi ketika holokos. Dimana umat Yahudi dibunuh oleh orang Kristen sebanyak 6 juta jiwa. Mari kita dengarkan bagaimana sebetulnya perasaan sakit hati yang disampaikan oleh Yaqub Baruj. Kepada umat Kristen yang berada di depannya yang sedang menginterogasi Rabi Yaqub Baruj. Dan sehingga kita tidak heran ini menimbulkan adanya inkusisi di Spanyol. Kemudian yang terakhir sampai ada holokos. Kebencian terhadap Yahudi ini bukan suatu hal yang baru. Tapi ini sebuah propaganda dari ribuan tahun lalu. Dimana karena tadi itu tentang julukan yang sering dipanggil Yahudi sebagai pembunuh Kristus. Ya kan itu pembunuh Yesus. Nah padahal kalau kita teliti lebih jauh ya. Kita tidak perlu buka kitab suci. Kita lihat dari drama pasca saja. Kita lihat yang menangkap. Menangkap Yesus. Menyiksa. Mencambuk. Sambil memakotai duri. Menyuruh memikul salib. Sampai kemudian menusuk lambung. Itu adalah tentara Romawi. Tapi yang disalahkan selama ribuan tahun itu bangsa Yahudi. Ya kan? Nah. Coba. Saya mau tawarkan sebuah perspektif baru bahwa Kejadian penyalipan di Bukit Golgotha itu Itu bukan seorang non-Yahudi yang dibantai oleh orang Yahudi yang selama ini berkembang. Tapi seorang pembantaian atau pembunuhan seorang rabi Yahudi Oleh penjajah yaitu bangsa Romah. Pernah tidak kita berpikir dengan perspektif ini. Yesus seorang Yahudi. Dia seorang rabi. Dan dia dibantai. Dia ditangkap. Disiksa. Disalib oleh tentara Romawi. Dijatuhi hukuman salib. Sampai dia ditusuk lambungnya oleh para prajurit Romawi. Ini fakta di lapangan. Tapi propaganda yang beredar Yahudi yang membunuh Yesus. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya sangat-sangat disayangkan. Nah bagus sekali apa yang disampaikan oleh Rabbi Yaakub Baruj Yang tinggal di Manado ya. Dia ini adalah seorang Yudaisme. Pengandut Yudaisme. Dan kita bersyukur Alhamdulillah ada Yudaisme di Indonesia Sehingga sejarah itu bisa ditegakkan kembali oleh mereka. Dimana banyak sekali yang menganggap orang Yahudi Menganggap bahwa Yahudi ini menjadi korban fitnah orang Kristen Bahwa Tuhan mereka itu terbunuh karena ulah perilaku orang Yahudi di masa lalu Di jamannya Yesus. Sedangkan dalam fakta sejarah di perjanjian baru Sudah dijelaskan bahwa mulai dari penangkapan, penyiksaan, diludahi, ditendangin Kemudian disuruh memikul salib, dipancung, dan ditusuk lambung Yesus Itu semua dilakukan oleh orang Romawi Dan si umat Kristen yang berada di depan Rabbi Yaakub Baruj ini Sepertinya masih kurang bisa menerima informasi itu Sehingga dia berusaha mencari argumen dan ngeles Kemudian ya mari kita simak saja apa yang dipertanyakan oleh si penanya yang dari golongan Kristen kepada Yaakub Baruj ini Susah kali Rabbi kalau orang berpikir ya bahwa orang Yahudi yang membunuh Pasti kebanyakan mungkin landasan berpikirnya adalah Karena saat itu orang-orang Yahudi saat itu yang menyerahkan Yesus Ke tangan pemerintahan Romawi Memang yang menjadi eksekutornya adalah pemerintahan Romawi Orang-orang Romawi Tetapi yang menyerahkannya adalah orang-orang Yahudi Nah itu bagaimana kalau menurut Anda Menyerahkan ini artinya kan yang menangkap kan Menangkap lalu menyerahkan Sementara fakta di lapangan Lalu kita lihat dalam sejarah kitab suci perjanjian baru Yang menangkap disitu tentara Roma kan Di Taman Getsemani Lalu disidang Waktu itu dibawa ke Imam Besar ya Tapi setelah itu dikembalikan lagi ke pihak Romawi Waktu itu Gubernur Jenderal Pontius Pilatus Sehingga terjadi tarik-menarik disitu Nah satu hal yang dilupa bahwa keadaan saat itu Israel itu sedang dijajah Israel sedang dijajah dan orang Yahudi Tidak bisa melakukan eksekusi berdasarkan ajaran agama Yahudi sendiri Karena kalau orang Yahudi mau eksekusi orang Maka orang yang dianggap bersalah itu akan dirajam Bukan disalib Tapi yang terjadi karena Israel sedang dibawa jajahan Romawi Sehingga hukum penjajah yang berlaku saat itu Dan yang merasa terancam sebenarnya saat itu adalah Pimpinan dari penjajah sendiri kan Akan ada Raja Yahudi yang baru gitu Ya ini hanya sekedar perfektif yang saya ingin sampaikan bahwa Sekali-sekali coba kalau dari angle ini kita melihat Karena dengan peristiwa itu menimbulkan berbagai pembantaian jutaan Yahudi Dalam sejarah 2000 tahun ini Dengan peristiwa itu menimbulkan berbagai pembantaian jutaan Yahudi Dalam sejarah 2000 tahun ini Nah sahabat Tuan Villa Pembahasan ini menjadi semakin menarik ya Karena sepertinya ada tinju di atas ring Tetapi tertutup untuk umum Sahabat Tuan Villa Taukah Anda bahwa pencetus terjadinya holokus itu Sebetulnya dimulai dari oleh Martin Luther Martin Luther ini dianggap nabi pada waktu itu Dan Martin Luther inilah pencipta Kristen Protestan Atau Kristen Reformis di Jerman Martin Luther ini seseorang yang paling benci terhadap Yahudi Di sini saya ceritakan Di dalam Wikipedia saya bacakan Kendati Luther jarang berjumpa dengan orang-orang Yahudi Selama hidupnya Sikap-sikapnya dianggap merefleksikan suatu tradisi teologis Yang kultural Yang melihat mereka sebagai suatu bangsa yang ditolak Karena bersalah atas pembunuhan Kristus Dan ia tinggal di suatu wilayah yang pernah mengusir orang-orang Yahudi Sekitar 90 tahun sebelumnya Ia menganggap orang-orang Yahudi adalah para penghujat dan pembohong Karena mereka menolak keilahian Yesus Dan sahabat Tuhan Vila Saya tidak sanggup membacakan semua tentang siapa Martin Luther ini Sahabat Tuhan Vila boleh membacanya sendiri di dalam Wikipedia Dan hal inilah yang ditutup-tutupi selama ini oleh kekristenan di Indonesia Mereka menyanjung Martin Luther Tetapi mereka tidak mau tahu sejarahnya Martin Luther dengan Yahudi Bahwa Martin Luther lah yang mencetuskan pembunuhan Atau holokus umat Yahudi 6 juta jiwa umat Yahudi Dibantai habis-habisan oleh tentara Nazi pada saat itu Sahabat Tuhan Vila silakan Anda membacanya sendiri Dan jangan terkejut dengan apa yang akan Anda temukan di situ Nah sahabat Tuhan Vila demikian saja video dari saya Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua Baik Islam, Kristen maupun Yahudi Sehingga kita tahu duduk perkaranya Bagaimana sebetulnya dua agama ini saling bersinggungan di masa lalu Dan mungkin ini masih terus berlanjut sampai di zaman sekarang Itu sebabnya kenapa Ada museum yang didirikan oleh Yaakub Barut di Manado Itu isinya tentang Zionis Nazi ini Sepertinya dia ingin mengungkapkan fakta Bahwa banyak sekali umat Yahudi Yang dihabisi oleh tentara Nazi yang beragama Kristen Pada perang dunia pertama waktu itu Sahabat Tuhan Vila demikian dari kami Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh